hai hai semuanya kembali lagi bersama aku Leni di video kali ini saya membuat asem-asem ikan gurame so buat yang penasaran cara membuatnya dan apa aja bahannya stay tune terus ya oke nah untuk ikannya jadi ini saya pakai dua ekor ikan gurame jadi buat teman-teman yang mau pakai ikan lain juga boleh itu tergantung selera bisa pakai ikan bandeng dan juga ikan kakap dan juga ikan emas juga boleh tergantung selera masing-masingnya dan ikannya ini saya mau potong potong terlebih dahulu dan saya akan marinasi dengan jeruk nipis boleh juga pakai lemon karena saya enggak ada jeruk nipis jadi ini saya pakai satu buah lemon dan juga saya mau tambahkan garam dan saya akan marinasi minimal 15 menit supaya jeruknya dan juga garamnya lebih meresap dan ini saya pakai tiga butir kemiri dan ini udah saya sangrai ya dan satu ruas jahe kunyitnya banyaknya seperti ini dan juga lengkuas sedikit aja dan untuk cabai rawitnya itu tergantung selera masing-masing ya kalau enggak suka pedas boleh di kurangin kalau suka pedas boleh tambahin dan ini saya pakai empat buah cabai besar untuk mempercantik warnanya saja dan ini saya pakai tujuh siung bawang putih dan saya pakai sepuluh siung bawang merah karena bawang merahnya kecil-kecil jadi saya pakai lebih banyak oke dan ini saya pakai empat lembar daun jeruk tiga lembar daun salam dan ini saya pakai tomat hijau sebagai pengganti belimbing hulu kalau misalnya teman-teman ada belimbing lebih enak pakai belimbingnya karena aku enggak ada belimbing jadi aku pakai tomat hijau aja dan ini saya pakai dua batang serai garam secukupnya dan merica bubuk sedikit saja dan ini saya pakai kaldu secukupnya dan untuk cabai lebih besarnya saya blender ya supaya dia lebih halus dan untuk bawang putih dan juga bawang merah saya lebih memilih menghaluskan menggunakan manual dan ini dia bumbunya udah saya haluskan semuanya dan ini juga tomatnya udah saya potong-potong dan juga serinya udah saya memarkan dan panaskan minyak secukupnya dan tumis bawang merah dan juga bawang putih dan juga masukkan kunyit dan juga jahe dan juga lengkuas supaya dia lebih wangi dan setelah wangi masukkan serai dan juga lengkuas daun salam dan juga daun jeruk dan aduk sampai wangi dan setelah bumbunya sudah layu dan wangi tambahkan garam merica bubuk dan juga kaldu jadi buat teman-teman yang suka manis boleh tambahkan gula pasir sedikit ya tergantung selera dan sekarang tambahkan air secukupnya atau tergantung selera dan ini saya pakai airnya banyaknya seperti ini dan setelah mendidih masukkan tomatnya dan juga masukkan ikannya yang sudah dimarinasi dan setelah bumbu dan setelah bumbu dan sekarang masukkan cabai rawitnya yang utuh supaya enggak terlalu pedas oke dan ini dia udah hampir matang jangan lupa diaduk-aduk dan koreksi rasanya dan terakhir masukkan daun bawang dan ini dia ini udah matang jadi langsung aja kita angkat oke nah ini dia hasilnya jadi gampang banget kan cara membuat ikan asam-asam jadi buat teman-teman yang bingung mau masak apa boleh banget cobain masak seperti ini dijamin enak banget oke sampai disini dulu ya videonya buat teman-teman yang suka selamat mencoba semoga videonya bermanfaat ya jangan lupa like, subscribe dan komen di bawah kolom komentar jika ada pertanyaannya oke sampai jumpa di next video bye